Majelis Gajan Majelis Gajan atau orang-orang yang sudah percaya dengan mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Qasim tidak berafiliasi dengan organisasi manapun tidak merupakan bagian dari organisasi manapun kami adalah sebuah forum atau majelis yang independen walaupun di kami ini berbagai harokah dan latar belakang lengkap Alhamdulillah ada dari Nahdiin, ada dari Muhammadiyah, ada dari Dewan Da'wah ada teman-teman Salapi juga, zaman tablik juga banyak dan berbagai macam harokah lainnya jadi kami, apalagi kami terkait dengan organisasi-organisasi dan gerakan terlarang karena prinsip kami itu cinta damai kami tidak melakukan satu perlawan pertentangan dengan negara dengan pemerintah manapun bahkan, kalau kita lihat dari takdir yang insyaallah terjadi kepada Sayyid Muhammad Qasim beliau akan diserahkan ketampuk pimpinan oleh rakyat Pakistan dengan sukarela yaitu pertama adanya mimpi yang dialami oleh Panglima Angkatan Persenjata Pakistan dimana bagina Nabi Muhammad SAW akan hadir dalam mimpinya insyaallah nah, dari situlah Panglima Tentara Pakistan mulai menyadari bahwa apa yang disampaikan Sayyid Muhammad Qasim selama ini benar maka dari itulah Panglima Tentara Pakistan akan meminta Sayyid Muhammad Qasim yang memimpin Pakistan sesuai dengan petunjuk dari bagina Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya demikian juga rakyat Pakistan maka dari itulah jauh sekali kami memiliki prinsip-prinsip seperti organisasi-organisasi yang sifatnya senang memberontak atau senang dengan kekuasaan karena kami dan kami yakin bahwa Sayyid Muhammad Qasim bukan orang yang suka mengambil alih kekuasaan dan beliau tidak mau itu karena takdirnya yang insyaallah bagian dari takdir di akhir zaman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih